Kita ke sorotan lain saudara, seorang bocah di Mandailing Natal, Sumatera Utara harus menjalani operasi dan mendapat sejumlah jahitan di tubuhnya akibat diserang monyet liar yang masuk ke permukiman warga. Diduga monyet liar yang hidup di perkebunan masuk ke permukiman untuk mencari sumber makanan. Hati ibu mana yang tak sedih, bila melihat anaknya terbaring sakit karena harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Anaknya yang baru berusia enam tahun ini harus menjalani operasi dan mendapat sejumlah jahitan di beberapa bagian di tubuhnya setelah diserang dan digigit monyet liar di dekat rumahnya di Desa Pidoli Lombang. Menurut saksi, korban sedang bermain dan hendak mendatangi ibunya yang sedang bekerja menjadi asisten rumah tangga di lokasi yang tak jauh dari rumahnya. Namun di tengah perjalanan, korban tiba-tiba diserang dan digigit kawanan monyet liar. Korban berhasil diselamatkan setelah warga yang merupakan tetangga korban berhasil mengusir kawanan monyet liar tersebut setelah mendengar jeritan korban. Dia balik pulang katanya, balik pulang. Dia takut-takut, mak, dikejar lagi sama monyet ini. Jadi dia sembunyi di samping lemari, samping lemari. Aku nggak tahu kalau dia di situ, karena aku tengok darahnya aja di rumah itu, gitu. Baru kenapa aku bilang kayak gitu. Diam aja, diam. Nggak bisa ngomong. Pokoknya dari berangkat sampai sini nggak ngomong dia, nggak nangis. Pasca kejadian tersebut, warga di komplek perumahan Pinago, desa Pidoli Lombang, Mandailing Natal, resah atas keberadaan kawanan monyet liar tersebut dan melakukan perburuan agar tidak ada korban lagi. Artinya selama sejum kejadian ini nggak pernah ganggu? Belum pernah ganggu, belum pernah ada korban. Kalau terakhir-terakhir ini, sebulan ini sering mengusikkan warga. Berapa ekor? Waratnya itu 4 ekor. Yang satu yang paling besar udah mati. Ditembak kemarin setengah jam 5. Sempat melakukan perburuan, Bang, ya? Sudah langsung sempat perburuan, Bang. Sampai jam setengah 7. Diduga, monyet liar yang menyerang warga adalah monyet yang terusir dari habitatnya dan mencari sumber makanan ke permukiman. Dan diduga karena lapar, monyet tersebut melakukan penyerangan.